Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan menjelajahi dunia yang kurang terungkap dari pertahanan Indonesia dengan membahas 3 pasukan militer rahasia yang jarang terdengar di tanah air. Pastikan kamu berlangganan, tekan lonceng notifikasi, dan ikuti kami dalam perjalanan seru ini. Denualsus atau Detestement Kawal Khusus Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membentuk Satuan Detestement Kawal Khusus atau Denualsus yang bertugas untuk mengawal dirinya dan melakukan pengamanan internal. Juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simenjuntek mengatakan selain melakukan pengamanan serta pengawalan, Denualsus juga bertugas sebagai penyambut tamu VVIP seperti Menteri Pertahanan atau Pejabat Militer Negara Sahabat yang datang ke Indonesia. Menurut dia, personel Denualsus merupakan prajurit TNI yang bertugas sebagai Satuan Jajaran Kehormatan atau Penyambut Tamu VVIP di Kementerian Pertahanan yang telah ada sebelumnya. Sejak awal di Kementerian Pertahanan memang ada prajurit-prajurit yang ditugaskan oleh Mabes TNI, baik itu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk menjadi grup atau pasukan jajar kehormatan. Bedanya saat ini, Menteri Pertahanan Prabowo meminta secara khusus kepada Markas Besar TNI untuk menyediakan prajurit yang memiliki fisik merepresentasikan personel TNI. Artinya, mereka kelihatan gagah, kemudian secara fisik itu merepresentasikan prajurit-prajurit yang kuat dan sebagainya. Denharin atau Detasemen Harimau Dalam dunia militer Indonesia, selain pasukan elit terkenal seperti Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska, terdapat sebuah pasukan khusus yang lebih misterius dan kurang dikenal oleh publik. Pasukan ini dikenal sebagai Denharin atau Detasemen Harimau. Meskipun keberadaannya telah menjadi legenda, Denharin tetap menjadi misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Pasukan ini diyakini memiliki kemampuan luar biasa dan diperkirakan satu prajurit Denharin setara dengan 300 tentara biasa. Konon, Denharin dibentuk pada tahun 1986. Meskipun beberapa laporan menyebut bahwa pasukan ini mungkin sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Dikatakan bahwa Denharin awalnya dibentuk sebagai respons terhadap ancaman dari pihak Belanda yang ingin merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Sejumlah literatur menyebutkan, Pembentukan pasukan ini merupakan hasil inisiatif Jenderal L.B. Mordani yang pada saat itu belum menjabat sebagai Panglima TNI. Denharin adalah tempat berkumpulnya prajurit terpilih dari berbagai matra TNI dan Polri. Mereka dipilih melalui seleksi ketat untuk memastikan hanya yang terbaik yang bisa bergabung. Denharin diberi tugas mengawal presiden secara rahasia dan menangani ancaman terorisme yang masuk ke Indonesia. Namun, hingga kini detail resmi mengenai pasukan ini masih menjadi misteri besar. Bahkan, keberadaannya pun diragukan oleh banyak pihak. Keberadaan Denharin sangat misterius, hingga tidak banyak informasi yang bisa ditemukan mengenai sejarah atau tugas pasukan ini. Namun, pasukan ini diyakini telah purna tugas dan dibubarkan pada tahun 1995 setelah melayani Indonesia selama 9 tahun. Denharin tetap menjadi bagian dari sejarah militer Indonesia yang penuh misteri, dengan banyak pertanyaan tanpa jawaban yang masih mengitari. Sat 81 atau Sat Gultor 81 Tak banyak yang tahu, komando pasukan khusus yang disingkat menjadi Kopassus yang merupakan bagian dari komando utama atau kotama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat ternyata memiliki sebuah pasukan elit yang bernama Sat 81. Bahkan, Sat 81 disebut-sebut sebagai tim terbaik Kopassus yang selama ini dikenal memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Sat 81 adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81 atau dikenal juga dengan Sat Gultor 81. Sat Gultor 81 adalah satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Perang dan fungsi Satuan Penanggulangan Teror 81 atau Sat Gultor 81 adalah sebagai Satuan Anti-Teror Kopassus. Dalam penugasan, Sat 81 bergerak dalam unit kecil yang disebut seksi dengan keberkekuatan hanya 10 orang atau unit 4-5 orang. Untuk penyamaran, Sat 81 tidak mengenakan tanda kepangkatan di lapangan. Dengan informasi yang serba terbatas, diperkirakan Sat 81 saat ini berkekuatan seribuan personil. Masa penugasan juga ketat. Sat Gultor dilatih untuk bergerak dalam unit kecil dengan durasi sangat cepat, bukan lagi dalam hitungan jam, tapi menit. Dan itulah tiga pasukan militer Asia yang mungkin jarang terdengar namanya di Indonesia. Meskipun mereka bekerja dalam ketidakjelasan, peran mereka sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan pendapat kalian di bawah, serta subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih telah menonton!